Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Salatan Tawfiru biha dhunub Watuslihu biha lgulub Watantoligu biha lusub Watalinu biha sso'ub Wa ala alihi Wa sahbihi Wa man ilahi man su Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina Muhammadin Salatan Tadfa'an albala Walbaba Wa zu'il qadok Birahmatika ya arhaman rahimin Amma ba'duh Sebetul engkau lomur jaki Para alim ulama Para kiai Para ustad Para sesepo Setakbisa Betul engkau lho sebut Satu persatu Tuan rumah Suhaibul hajat Sebetul engkau lomur jaki Para rabu Para undangan Para jamaah pengajian Bapak-bapak Ibu-ibu Saya pertama Dalam malam makin Acara saya istimewa nikah Selamatan Tasyakuran Pernikahan Pernikahan siapa sih Eh Bahamat Faisal Dengan Laylatul Munawwaroh Nak anak laki Dia Menitanya Aki tak fokus Nak anak Dutmode Ternik Buk Pak Menitanya Aki Nya mana Orang tak fokus Tandina Jumblo ini Jumblo ini Jumblo ini Jumblo ini Jangan bangga Jadi jumblo Walaupun kalian ini Tukang hadro Tukang salawatan Demi Allah Jumbo Bilahi Jumbo Dalam rangka Tasyakuran Mempelai Putra-putri Mentir Moka Sarang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ebat Enti Keluarga Saya Sakinah Amin Allahumma Keluarga Saya Barokah Amin Allahumma Keluarga Saya Mawadah Amin Allahumma Mentir Moka Bi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ibarokain Omrah Ibarokain Rezekenah Ibarokain Rumah Tangganah Amin Allahumma Amin Allahumma Amin Antir Moka Bi Allah Ibarokain Dari fitnah Ibarokain Dari Coba Ibarokain Dari ujian Musibah Amin Allahumma Antir Moka Bi Allah Ibarangin Amanat Ibarat Taja Bi Allah Ibarangin Ketoronan Sesoleh Amin Allahumma Amin Allahumma Amin Pernikahan Neka Para hadirin Tolong Jumlu Nanti Saya bahas Di terakhir Pak Enggak Bab Jumlu Koyng Kikiri Ngakibu Bulun Neka Asilin Paling Benci Tema Jumlu Tau Jumlu Sampai Oneng Pak Tanya Ke Bapak Tau Jum Sampai Sampai Ayam Apa Kep Lecak Kenan sabar ya Bapak Lecak Ya Elezeno Jena Neka Sepaling Untung Antenan Antenan Mantana Nyari Puh Apa Cering Saya Cering Biasa Antropi Ne Boleh Pernikahan Neka Para hadirin Apa Yang Sampai Ketahui Dari Pernikahan Mungkin Kulab Penjenengan Sering Ngeding Aki Nekah Neka Sunat Gini Banggi Neka Neka Untung Nekah Dan Lain Semacamnya Perlu Digaris Bawahi Pertama Perlu Sampai Ketahui Monseki Tak Tau Tak Asok Koren Sokoren Moleh Malum Malkan Orang Nekah Mona Agabin Mona Abin Nero Ajar Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sampai Kanjeng Nabi Neka Ngo Cak Aki Oren Neka Mola Akabin Separuh Agamanya Akan Sempurna Ada Apa Kok Hanya Dengan Pernikahan Separuh Agama Itu Sempurna Arap Apal Anak Oneng Otap Abud Dan Sampai Pernikahan Neka Termasuk Salah Satu Sunat Kanjeng Nabi Sepaling Lanjut Sampaian Alakosiwak Mohon Ekelakoto Ejadat Sunat Tapi Sampaian Abin Sampaian 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 Mateh Sunat Nabi Neka Odek Ejadat Sampaian Mohon Tak Pegata Gini Apa Neki Neka Neka Sunat Gini Apa Neki Satu Satunya Sunat Yang Akan Melekat Mengerjakan Pernikahan Sampai Mati Akan Dijadat Sunat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bonsobung Sunat Neka Men Eting Gak Lagi Nyebel Pagi Kanjeng Nabi Sangat Beci Sangat Pegel Tidak Ada Sunat Yang Sunat Ini Ketika Ditinggalkan Nyebab Bagi Kanjeng Nabi Sangat Marah Sampai Kanjeng Nabi Neka Murka Sampai Kanjeng Nabi Neka Tak Seneng Hanya Satu Saya Nyebab Bagi Kanjeng Nabi Neka Tak Seneng Mohon Orang Neka Aning Gak Lagi Sunat Nih Sunat Nih Sunat Nika Sampai Kanjeng Nabi Neka Ngocak Man Ragi Ba'an Sunati Fale Samini Orang Kalau Tak Mau Sama Sunat Saya Yang Berupa Nika Sampai Kanjeng Nabi Fale Samini Bukan Umat Saya Halo Halo Wassalam Muhammad Wassalam Muhammad Kalau Kamu Tidak Mengerjakan Sunat Ini Sampai Rame Ramadi Bik Nakan Nari Sampai Nabi Buk 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 Nabi Jum Berikan Keterangan Terakhir Satu Satunya Sunat Sampai Nika Tak Nelakoh Sampai Bik Nabi Keluar Dari Catatan Umat Man Rogi Orang Sita Ghelem An Sunati Tang Sunnah Senik Karya Fale Zamin Benetan Umat Sampai Yang Tak Gelam Si Tak Sampai Keluar Dari Umat Kanjeng Nabi Sampai Tak Gelam Tahajud Tak Sampai Mengeluar Sampai Dari Umat Kanjeng Nabi Ini Kanjeng Nabi Zib Kamu Tidak Mau Nikah Bukan Umat Saya Sampai Anda Mau Tuhan Sampai Mengeluar Sampai Nika Dari Umat Kanjeng Nabi Sampai Sampai Tak Gelem Sunat Nika Sunat Dari Catatan Menjadi Umat Kanjeng Nabi Kecuali Sampai Muntak Gelam Akab Anikah Falai Zamin Bukan Umat Saya Katanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Lunekah Inilah Rahasia Teragungnya Menikah Para Hadirin Aslina Ez Butaki Bi Ulama Bi Ahli Hadis Ahli Tafsir Apakah Agungan Pernikahan Itu Kok Sampai Jadi Kunci Bisa Menyempurnakan Kekurangan Separuh Agama Seseorang Gara-gara Apa Saking Rajan Mohon Orang Nika Tak Keluar Dari Umat Mohon Orang Nika Gelem Menikah Kanjeng Nabi Menikah Kobiltu Maka Dia Itu Akan Dicatat Umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallallahu Amin Allah Lu Itu Rahasia Pernikahan Sampai ibu Sampai ibu Rejek Lancar Rumah Tangga Tak Kira Tokaran Rumah Tangga Itu Akan Harmonis Terima Sampai ibu Dalam Apa Tak Dalam Tanya Kak Kayu 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 Itu Rahasianya Pernikah Sampai Orang Pernah Ngeding Niam Sohabat Abbas Pernah Ngeding Halo Pak Orang Ngeding Tak Tahu Sekali Abbas Siapa Abbas Kali Waktan Tolong Siapa Jika Tanya Sahabat Benayanan Kakek Tahu Sohabat Abbas Tahu Ada yang Tahu Siapa Apa Pamannya Kanjeng Nabi Jangan Wakilah Salah Beneng Ngocak Paman Tahu Apa Sayyidina Abbas Nika Pamannya Kanjeng Nabi Andik Potrah Asmana Abdullah Abdullah Bin Abbas Nika Pernah Ngocak Para Hadirin Saumpama Saya Mati Mon Ngkok Matih Pas Ambi Allah Subhanahu Wata'ala Epa Ringin Rahmat Epa Odi Boleh Maka Ketika Saya Punya Kesempatan Hidup Lagi Walaupun Cuman Satu Hari Atau Satu Jam Sekecek Bada Orang Matih Epa Odi Boleh Ayo Kamu Saya Kasih Kesempatan Hidup Odi Eber Nabuk Tuh Lemat Jum Lakonen Kebekusan Yang Kamu Anggap Paling Bagus Kerjakan Ibadah Yang Kamu Anggap Ibadah Paling Bagus Maka Maka Cepan Sayyidina Abdullah Bin Abbas Apa Satu Yang Akan Saya Kerjakan Bawa Kau Ibadah Boleh Ibadah Sekecek Ayo Lakuk Ibadah Apa Apa Agabin Boleh Odi Sekecek Nyarya Calon Kabin Kabin Matih Boleh Tak Apa Sampai Seperti Itu Berarti Rajana Orang Neka Konjur Agabin Menikah 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 Nanti kesempatan Menikah Neka Pak Reng Binek Rompas Ape Rido Selaki Reng Pajuk Emas Surga Bu Gelam Ape Gelam Gak Gelam Bulu Pernah Pengajian Pak Ini Ngaki Pengajian Situ Dengan Banyak Anak Anak Muda Ada Anak Anak Muda Orang Kuluh Terang Nek Binek Tak Setuju Lakik Nek Agabin Boleh Tak Kira Menreng Binek Nek Gelam Nge 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 Abine Boleh Rido Sudah Pasti Surga Pasti Surga Pasti Surga Verjan Sekenceng Verjan Pokok Jaga Sahat Pencet Bedah Ngeromad Rumah Tangga Biasa Sampai Merido Ke selake Abine Boleh Lebuh Surga Pasti Masuk Surga Makanya Surga Jelarang Yang gini Apa Kiu Kuluh Cerama Kuluh Pernah Cerama Situ Keneng Orang Ini Masalah Pernikahan Ada Apa Tata Cara Merawat Rumah Tangga Menyindir Masalah Pernikahan Waktu Kisah Nerang Perempuan Reng Bine Ria Ridu Pakai Bahasa Indonesia Pak Anak Buka Aki Cik Lepai Pela Raki Perempuan Men Ridu Silah Ria Abine Boleh Bukal Epar Pajung Emas Alias Orang Itu Akan Dicatat Masuk Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wuuu Dan Dan Terakhir Mari Pengacian Karena Ini Anak Banyak Pelajarnya Saya Buka Pertanyaan Ayo Yang Mau Tanya Habib Bodoh Nakan Abine Rat Tanya Habib Ya Mau Tanya Mohon Maaf Ya Katanya Orang Perempuan Kalau Merelelakan Selah Buka Ria Abine Boleh Epar Rengin Bajung Bip Eswarga Inki Betul Eswarga Benda Ocen Orang Ajar Eswarga Subung Ocen InsyaAllah Tanya 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 yang merasa agih neraka. Betul-betul betul. Enggak saya pernah lupu suar. Maka saya jawab. Maka saya jawab. Bo, saya enggak boh teh-h teh. Bo, sampai ini ke pancian tak setuju ke pernikahan. Aduh, bahas pernikahan. Boleh ya. Manta nanyar saya jadi ngakir ya. Habib Maringin racon. Kalau sampai enggak setuju terhadap orang yang menikah lagi. Acak nyale. Apakah surga itu ada hujan tadi? Oh, enggak ria. Orang ratin ya. Anak rato. Anak raja ria. Panas. Tak panas. Pasti saya ingin pajung. Gini apa yang gini? Saya ingin yang dayang. Gini apa yang gini? Saya ingin mentang. Saya ingin. Saya ingin pajung. Tak ojen. Tak panas pagi. Mereka ingin pajung. Karena apa? Pajung ini. Mereka bisa dengar di kering bina. Ini katanya pangkat kering bina. Masa raja. Mereka tidak panas. Mereka tidak panas. Mereka tidak ojen. Tidak ruang. Tidak ruang. Mereka bina. Masa butuh ke pajung. Tidak ruang. Tidak ruang. Tidak ruang. Tidak ruang. Tidak ruang. Bisa odik boleh. Maka saya akan minta satu. Apa? Akabin boleh enggak. Saya mau menikah. Setelah menikah saya mau mati. Tidak apa-apa. Itu. Sampai pernah ngeding. Syabdul Gaudir Jailani. Aku tak ngeding. Aku jerengkom. Syabdul Gaudir Jailani. Ini enggak. Selestaran Syabdul Gaudir Jailani. Berdasitung Awliya. Odi setelah berapa ratus tahun ada satu wali. Hidup di zaman setelah. Zaman Syabdul Gaudir Jailani. Syabdul Gaudir Jailani. Syedina Ibrahim bin Adham. Syedina Ibrahim bin Adham. Nekosampi adik maqom. Pangkatnya itu apa. Pangkatnya itu sayidu to'ifah. Sayidu to'ifah. Ini kan enggak riak. Pemimpin terbesar wali di zamannya. Dan menguasai seluruh makomnya wali. makamnya cuma sultanul awliya sultanul awliya ini pancen rajana wali sya'abdul godir di namanya rajanya wali tapi ada satu makamnya wali yang gak bisa sya'abdul kerjakan maksudnya ibarat orang ruang akan ibarat orang ruang akan orang yang saya mau jadi pasti gak akan jaminan vipip tapi kia ini hanya bisa makan di depannya saja makamnya cuma ini yang bisa dia makan sya'abdul godir itu makamnya sultanul awliya tapi ada berapa pangkat yang oleh Allah tidak diizinkan sya'abdul godir bisa ngerjakan sya'abdul godir meminta bisa tapi dia rajanya wali kalau sayyidu ta'ifah ini kan salah situng keterangan menjadi rajanya wali dan seluruh makamnya wali itu bisa dia kerjakan itu sayyidu ta'ifah sya'abdulillah sya'abdulillah pangkatan imam ibrahim bin adham imam ibrahim bin adham ame canggolang wafat dalam keadaan jomblo mati dalam kebedaan bu bujang mati dalam keadaan lajang tidak sempat menikah tidak sempat menikah tepak wafat sayyidu ta'ifah ini ibrahim bin adham benar kan cana mempeh pada belina mempeh ngecak ya imam wahai imam ibrahim bin adham beruntung sampaian ya harapah ta'farroh ta'lil ibadah sampaian ya imam untung ya ta'farroh ta'lil ibadah waktumu penuh dengan ibadah tak sibuk menghidung bayi tak sibuk menghidung bayi tak sibuk menghidung susu yang mantan anjarnya tak tahu gimana senang lagi gimana senang sebulan, dua bulan, dua bulan menghidung baru rasa agih dikit oleh dua bulan dan setiap bulan lahir buruk tengah malam malak orang laki ini kemudian malam mempunuh bayi nangis gimana sih tadi saja bapak orang bayi nangis tengah malam jaga apa matahari malak bu sampai susah malak orang laki itu kemudian gimana sih habib mak pengalaman jangan biasa jangan-jangan pada hari ini kalau kita tidak pernah menghidung bayi nangis kita sederung tidur beli bel malah tidak jaga tidak menghidung bayi tidak menghidung untung sampai tidak tidak orang yang mengerjakan pernikahan jadi waktunya sampai naga imam cantang gena naga saya beli juga naga beruntung sampai naga imam waktumu penuh dengan ibadah tidak terganggu karangan kita banyak santri banyak majlisnya dimana-mana manfaat abembing umat adatimursyid apa cipuan imam ibrahim ketika temennya itu menyanjung sampai tidak sibuk gara-gara keluarga tak tahu apa katanya imam ibrahim menjawab termasuk salah satu manfaat rajin orang menikah ini salah satu manfaatnya orang menikah apa larau'atun mingka bisababil iyal indallah afdhalu mimma'ana kulluh larau'atun cipuan imam ibrahim satu kesulitan satu masyakkah satu mestapa satu kesedihan satu kemelaratan yang kamu rasakan min ajlil iyal bisababil iyal gara-gara sampai mereka merhati lagi keluarga tengah malam gremis asroan saya bine kak popok tadi keluar sampai nyare popok kening oce di Allah celeb sarong kening arbe celeb kesulitan yang sampai rasakan satu saja kesulitan yang sampai rasakan gara-gara pengorbanan sampai membela keluargamu membela istrimu membela anakmu membela anak dan istrimu itu di sisi Allah kecerna satu kesulitan yang ditepuk oleh seseorang gara-gara sulit membela keluarganya di sisi Allah itu afdol lebih utama mima anafih daripada semua umur hidup saya dan pahala-pahala saya dan manfaat yang saya miliki Imam Ibrahim Ibrahim seperti apa ibadahnya seperti apa manfaatnya seperti apa keramatnya itu di sisi Allah dibanding satu kesulitan yang membuahkan pahala gara-gara sampai di sisi Allah lebih afdol lebih merjud kesulitan yang sampai rasakan tempung makam beli sahabat satu kesulitan yang dirasakan gara-gara keluarga itu lebih afdol di sisi Allah tempung penuh dengan ibadah penuh dengan kesulitan dan lain semacamnya itu manfaatnya nikah diantaranya paham nama tak paham berempat tahun sampai nengkel agab maka dari itu betul kata kajian nabi orang itu gara-gara menikah separuh agamanya akan ditutupi oleh Allah s.w.t kencernah bekal penuh catatan amalnya bahkan difulkan oleh Allah s.w.t barok norok lampana kajian nabi Muhammad s.w.t masalah berapa mau nanti bina sitong mau nanti bina bapak dah lemah tak tambah mulut sampean ajwa ngaji sitong bina yang kak dira-jira ngak ruah melebihi dira-jira para beli mau sitong mau dua mau telok ya mau sampe nanti anak sitong mau nanti anak dua mau nanti anak telok mau nanti anak bapak nanti anak lima belas untung sampe dunia akhirat bekal untung bekal yang kak sampe yang dilecet di Allah s.w.t etunya melarat aduh tak bisa otang tak remare nanti akhirat sampe bekal 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 orang semulja nanti akhirat orang sebenarnya anak bekal 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 apa apa yang mau kita guna apa yang mau kita banggakan bangga kisoki beda orang kisoki kisodi leceng orang andik kisike benyak mati napa tak mati jawab orang kisoki mati orang odi atemo sehat mati sehat bit mati orang andik sabo benyak lahannya banyak atemo mati kiae kiae bodo kiae bodo beli mati wajuk wajuk macam kiae singa keneng belet mati habib wajuk mojakin habib ketawa keneng belet ma mati wali min awliya illa odi barokah manfaat ma wajuk nge belet wafat mungkin apa yang ini wafat kita harus itu sesuatu ini kamu atemo sesuatu odi mantan laki teman mantan mati apa odi mati kia tidak ada yang bisa kita banggakan apa santre ale mole abid abid mati tidak ada yang bisa dibanggakan apa jalan ria jalan apa norok ngejeng nabi diangkat dirajatnya gara-gara norok ngejeng nabi moham norok ngejeng para ulang gitu makanya kalau ada orang jangan nabi pak jika nabi orang tak cocok kebeli sake kena belet gimana penggi orang jaman lembek tak usah beli jaman lembek pulang di mba kakek-kakek saya kalau cerita orang dulu itu manti pulang di ibu ibu orang biasa ibu saya orang jawa mba orang biasa lembek di odi nampak laju tajuk cerita orang biasa manti yang lembek manti apa 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 orang biasa tidak di icap itu ada orang yang mencoba, ahli ibadah yang mencoba ada anaknya, ada anaknya, ada anaknya, ada sakit tabu pernah ngerti sama cerita gak? cerita orang yang mencoba cerita orang yang mencoba ibu gula gak pernah cerita mba gula, adik mba, mba Mariam mba boleh, mba datang mba mbu tentang mba, mba Mariam mereka berkata, ahli sama selamat nari, sama selamat nari yang benar orang yang mencoba, ngertanya mencoba minus, orang yang mencoba, tapi orang itu tidak mencoba, orang yang mencoba ada orang yang mencoba, kok lalu tiba-tiba orang ngajir, lalu ikut semua pas itu, apa yang mencoba ruang, itu orang yang mba ibunya ibu saya ini kan apa, itu orang yang puju apa istilahnya nyai, ini orang yang nyai akhirnya anak-anak ibu saya dia anak-anak dia mau ngepong minan jadi nenek saya itu kalau ngepong minanya ngepong minanya ibu kek gigi maren aja kek gigi ngelamak kan tak boleh kan ngepongan, padahal anak-anak ibu kek gigi ngepong minanya, suruhnya nenek saya itu habis biasanya ngepongan ibu, ngepongan kek gigi maren aja ngepongan, ngepongan ngepongan, ngepongan ngepongan bukan siapa, hanya orang yang ahli ibadah punya ibadah lebih kenapa orang-orang tak kelep ngepongan 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 nabi Muhammad wassalam ikuti eh jumlah kening lagi kamu yang bangga, oh alhamdulillah alhamdulillah jomblo ini kan di grobo kenapa orang tahu jomblo itu ada komunitasnya iya apa enggak jomblo halo, para jomblo tolonglah dijawablah jangan baperan begitu lah ngerti baperan sampe aduh lah tak tahu baperan sampe sebeloh jomblo aja apapun statusmu apa ijo tomat iya ijo tomat ngerti belum aduh lemes jomblo ijo tomat ikatan jomblo terhormat ijo tomat ikatan jomblo terhormat boleh apa ijo visabilillah ijo tomat ikatan para jomblo visabilillah yang selalu di jalan Allah ada satu dunia jomblo jomblo anak bujang itu satu dunia mulai dikocok buruk sampe kocok temor kamu ini anak yang soleh anak yang baik kamu ini orang paling pinter selagi orang ruha bujang coba pak apa kencing nabi pernah ngeocak kencing nabi pernah ngeocak apa siro rukum uzzabukum siro rukum paling hinanya kalian semua ini katanya kencing nabi uzzabukum yang statusnya masih dalam keadaan jum bujang nabi saya ngeocak pak kamu ini selagi kamu jomblo kamu itu jelek eh poci orang setunya malaikat semoci eh penting capa kencing nabi lebih manti capa rasulullah sallallahu alaihi jadi minta tolong jomblo ngeocak bangga apapun kehormatanmu apapun pangkatmu pakai kos hijau tomat pakai kelompi jomblo visabilillah jomblo cinta solawat misalkan coba ngeocak juga bangga nabi ngeocak coba wa aradzilu mautakum dan katanya nabi aradzil mautakum yang paling hina kalian ini yang mati nanti dalam keadaan uzzabukum dalam keadaan jomblo jomblo roh mati odi mati jerangkong maka nabi seneng ngoboborong coba pak tulipaka nabi kan ngeocak jelek anak muda yang jomblo jelek jok seneng ngobo anak dengode si tanti biner tulipaka abin cok 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 jambak masya Allah wa sallam makalah ajak saya jomblo makalah sandi biner paka abin boleh gelam itu manfaatnya nikah seperti itu sampai seperti itu jangan kalang barang jangan kalang jangan kalang janggolan Allah wa sallam naik bola dikit beda empat mata empat mata kan ya Allah jadi seperti itu para hadirin sampai seperti itu Rasulullah ngga ngeocak sampai ngarwah orang yang tidak gelam kejalanan nabi lebih-lebih bab para hadirin sangat terhina akan sangat celaka apa keluar dari umat kejalanan nabi maka orang yang paling untung saya ngarok jalan dengan jangg nabi apa saya tak ngarok yang ikut apa yang gak ikut yang ikut seperti itu dimabai apa dalam segala hal apa saja orang ngga orang ngga saya kasih pertanyaan sama sampehannya mau sampeh ngga beda beda kopi gelas seria beda kopi gelas seria beda mempeh orang yang mempeh sampeh apa rasanya beda kopi beda kopi manis saya mempeh orang beres orang mele mele gemah mele gemah pak mele apa sampeh mele kopi beres beres aja beres 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 seria beda susu susu coklat manis seria beda endrim ngerti endrim sampeh mele gemah maun beres mele susu maun sampehan tak tau maun sampehan tak tau misalnya kalau iya ngga ngga pak ngga ngga karena orang itu kalau ngga tau ada hukum tapi dimabai pilihannya maun salah maun sampehan maun sampehan tak tau maun pilihannya maun pilihannya salah Alhamdulillah pak manteum manteum ketika dia malam barang yang semestinya kita itu hati hati kemasannya makanan-makanan yang disusupkan oleh orang-orang Yahudi itu kadang makanan banyak penyakitnya makanan banyak penyakitnya aduh apa benya akhir zaman minta doka Allah menteri juga, menteri bersihat menteri berselamat tiate orang yang sentiasa, tiate ngakam tiate, nginom tiate, benyak seneng setruk, samurat jeng mamis dan lain semacamnya ya karena itu orang Yahudi itu tidak menemukan cara ya umat Islam ini jauh dari pengiran ya disusupkan ditipu dari pergaulan, ditipu dari makanan, sehingga orang ruang lemes, ibadah melarat jauh dari pengiran ditipu pergaulan, oh jangan bergaul apa pergaulan ganggui sarong apa ganggui sarong pake celana, celana jinn tau celana jinn sampean yolah, saya berdoa bulung saya berdoa bulung siapa biasanya nganggu celana bulung menggir jelerno, siapa biasanya renggi renggi lah nanti anak sampe seneng melihat celana bulung ya berarti sampe ngobrol renggi lah celana jinn orang dulu itu beli celana itu sebe, kusebuto emang orang yang iya mulai celong bulung bangga siapa boleh, mulai jomblo jomblo, mulai celana bulung mulai kaos ebit sebit penggir apa, bodoh yang bergeram bergeram bangga celana bulung dina sebit dina bulung dina celang aduh obon merah, konek boteng aduh bangga malu dari jalannya orang-orang yang lembek orang yang lembek sarongan todus orang yang setia sarongan ntar ke sarongan ke sarongan monggu celana bangga todus orang yang setia ntar kesana sini masuk ke kota pakai celana sarongan biasa sarongan gue ke lambik penduk todus gue ke lambik penduk jalanan dibantai kita itu dibantai di rumah sekitar orang yang di akhlak kalau dia kembali sudah dibantai maka paling untung sampai kita norok jalan bodoh saya torok bodoh kiai bodoh pengajian sampai kita bisa norok jalan saya kena untung sampai kita untung kita untung lebih-lebih zaman sekarang na'udhu billah minta mati tidak bisa lambat kabiyyya amin Allahumma amin hikmah pernikahan jadi seperti itu saking rajin pernikahan seperti itu sampai bodoh ketak al-kabair beberapa dosa-dosa besar dosa-dosa besar diantara salah satu dosa besar itu pak tak betul an'izawaj yang sebut lagi tak betul tak mau sama sekali tak mau mengerjakan pernikahan santai padahal padahal PC cukup kebelah maran bisa melihat sepeda motor anjar nyicil lunas celengan sudah cukup punya celengan 10-20 juta santai pak orang mapan orang mapan tak betul sangat tidak mau menikah lama diuntur-untur hati-hati jangan-jangan masuk dosa besar sampai tahu kenceng nabi ini kan anak putri saya terkenal putrinya kenceng nabi tahu siapa namanya yang terkenal Siti Fatih Siti Fatima Araji Sayyidina Sayyidina Ali umurnya berapa Sayyidina Ali umurnya 21 saya laki Siti Fatima berdeseng ocak belu beles berdeseng ocak lemah beles itu sahabat ribut lah tepat nabi ini kama kabin putri dan Sayyidina Ali ini ben mesan ben apa sepupu ribut ya Rasulullah kenek ya Rasulullah terlalu kecil ya Rasulullah Fatima terlalu kecil Ali Ali terlalu ngoda memang Rasulullah aku pola tak kekenek ya Rasulullah Sayyidina Ali umur 21 Fatima umur 18 atau 15 apa jawabannya kancing nabi ketika kancing nabi menikahkan putrinya itu apa menikah itu agadulil basur bisa nyebabaki mataru lebih terjaga gak jelalatan tidak banyak nanti belok kepada maksyiat tidak banyak belok kepada maksyiat maksyiat dan lebih bisa menjaga nafsu lebih bisa menjaga kelamin maksudnya nafsu saya mau tanya kencing nabi kan tujuannya apa unjuk biar lebih selamat biar lebih gak ngelihat maksyiat biar nafsunya itu tidak merontak-rontak menjaga 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 hp setiap aplikasi itu itu tiktok tiktok instagram sponsor macam setiap sponsor ini lambuk melarat sponsor hp setiap telah detik sepansur, telah detik sepansur cantibik nyongok pengajian di Youtube nyongok anteng khusus sepansur keluar betes keluar sehari apa glowing-glowing itu wajah ada orang yang tindak-tindak gara-gara glowing kena betes nyongok sepansur tindak-tindak seterusnya betes lebih-lebih zaman sekarang Nabi itu ngomong aku dulil basur lebih bisa menjaga pandangan mata saya mau tanya Pak apakah Nabi kan ngomong lebih bisa menjaga pandangan mata apakah di zaman Nabi itu banyak perempuan keluar yang mengumbar aurotnya ayo lo itu bisa menjaga pandangan mata di zamannya Nabi demi Allah gak ada orang perempuan buka aurot gak ada orang perempuan keluyuran buka aurot, gak ada jangankan buka aurot, keluar dari bungkot saya, Pak, saya belajar di Yaman baru pulang, 2017 saya pulang Yaman, Hadhramud, kulun badai etharim etharim ini kan etharim, penduka Habib Umar bin Habib ini kan ketika saya mondok disana 3 tahun itu sangat jarang ngetelak orang perempuan palinglah ngetelak orang perempuan palinglah ngetelak orang perempuan paling ngetelak orang perempuan paling ngetelak orang perempuan jelang dari atas ke bawah-bawah jelang ke pintu itu cengok tak menafsau segala yang mau ngetelak orang perempuan mau ngetelak orang perempuan pasaran orang perempuan dimana pasaran orang perempuan dimana? pasaran orang perempuan pasaran orang perempuan aku, saya nyaman ada petes wawah, yang habib malam tidak ada orang perempuan lebat, ngetelak petes buka, astaghfirullah, astaghfirullah apakah di zaman nabi banyak aurat yang keliaran? tidak ada dan Nabi ngomong sudah jelas zaman itu tidak ada aurat dan itu bisa lebih menjaga nafsu katanya Rasulullah saya mau tanya apakah orang-orang yang hidup di zaman Nabi yaitu para sahabat adalah orang-orang yang tidak kuat nahan nafsunya jelang sukunik cengkeng jelang sukunik nafsu nyelang sukunik cengkeng ada orang seperti itu di zamannya Nabi yang hidup Nabi yang hidup bersama Nabi para sahabat aman pak tidak ada orang yang jelalatan nafsunya tapi Nabi ngomong apa? karena saking bahayanya nafsu saking bahayanya masa muda saking bahayanya masa-masa remaja remaja ini godaan paling besar paling mempan, paling tajam setan ini bisa gangguan yang jelalatan nafsu jangan kan yang muda saya tua kening nafsu ini nyalang Nabi nafsu nah itu Nabi ngomong awadulil basur yang mana ini nasehat keluar di zamannya Nabi tapi apa? manfaatnya untuk orang akhir zaman zamannya Nabi tidak ada awrot zaman sekarang zaman semangkan ini jauh dari awrot awrot ini kasih Nabi nabi nabi, jagat yaa, misampehan jauhi agung, muka HP keluar sponsor betes jauhi agung, muka HP keluar sponsor pepeh, bibir, dan lain semacam nabi ngomong nah itu itu untuk menjaga nikah itu besar manfaatnya karena apa? ketika seseorang itu menikah eh tutup nafsu berani berani kemari nafsu nabi Maka itu disebutkan dalam Al-Quran Litas kunu ilaiha Apa tujuan nikah itu diantaranya Litas kunu ilaiha Syukun Harokat fathana agaris kan Harokat kasro agaris Harokat doma bunter Syukun bunter So apa aja apa Cek neng neng Orang ruwaman lekeneng kabin Nafsunya itu akan terjaga Hubungannya dengan Allah akan semakin Dekat amin Allahumma Amin Allahumma amin Tujuan boleh apa Dan lain semacamnya Yang mana anak itu akan dibanggakan Oleh kanjir Nabi Muhammad Masalah Benda saya sanggup andi anak sepuluh Benda saya sanggup andi anak sepuluh Harap amat tak sanggup Mohon sebinik sanggup apa aja Mohon sampai nikah ngokor Ke abut tibi tak sanggup Mohon sampai nikah Siap Saya siap Pangeran sehinggatur Eh barengin lancar KB lah KB KB Ada Tahu KB itu singkatan apa Keluarga bangkrut KB Kerjakan KB Kalau sampai sulit merawat anaknya Mohonlah bisa Raja KB KB boleh pak KB boleh jojo pak Apa Ini kebanggaan terbesar Tidak ada sunnah Tidak ada ibadah Yang jaminan langsung Rasulullah itu pakai kalimat Jelas Nabi ini kejelas Aku akan membanggakan nanti Bahasa Arabnya itu pakai kalimat bangga Pakai kalimat bangga Jelas Bukan pakai bahasa simpin jaman Bukan pakai kinaya Apa katanya kencing nabi Satu yang akan dibanggakan nabi Dari umat ini apa Apa cuman kencing nabi Dan jawab bangun orang ini Dari anak banyak Fa inni mubahin bikumul umam Ya umal kiamat Aku nanti akan membanggakan kalian Wahai umatku Gara-gara kamu memperbanyak umat saya Saya akan membanggakan orang itu nabi Pada hari kiamat Hari kiamat dengan melarat pak Hari kiamat dengan melarat Nyari nginom melarat Nyari nginom melarat Kiamat nih pak Paling lega Gana-gana orang Hari kiamat nih gak Paling lega Sampai nginom Bisa nginom Tak nginom Ketana Paling lega Orang itu pada hari kiamat nanti Akan berpijak Di bawah kakinya itu Akan diinjak oleh dia 70 ribu kaki orang Jadi sampai nginom Kiamat loh Tak nginom Ketana Paling lega Gana-gana orang Dia itu akan berpijak Di atas 70 ribu Kaki orang lain Bok Tombo Bukan paling lega Orang ruah Tidak tidak Dikik kiamat Mancing Sokona orang ruah Bekal itu Petong mulai Bore Dia akan dengan Paling lega Hari kiamat Tidak ada yang selamat Kecuali oleh orang Yang dapat nur Keberkahan Dari kanjir nabi Muhammad Sallallahu alaihi Satu kebanggaan Yang akan diserukan Nanti oleh kanjir nabi Pada hari kiamat Apa Mohon kake Membenyatang umat Ini mubahin Bikumul umam Ya umal kiamat Aku akan membanggakanmu Nanti pada hari kiamat Gara-gara kamu Memperbanyak umat saya Cepat tajing nabi Minta deka Allah Mentir muka Sampai nikah Iparengan anak Sepoloh Dupoloh Amin Allahumma Selekor Dulekor Amin Allahumma Amin Minta dek Allah Itu pentingnya Meninggahan diantaranya Mentir muka Kedua memperlainikah Iparengan barokah Amin Allahumma Iparengan sehat Walafiat Iparengan anak Saya soleh Anak saya bisa Nyebut bagi kanjir nabi Punga Anak saya bisa Mepunga Perjuangan Kanjir nabi Amin Allahumma Kule pancendengan Selampor Andi bine Lampot Andi anak Mentir muka Anak Anak saya soleh Anak yang masuk Nanti Termasuk orang yang akan Dibanggakan oleh Kanjir nabi Amin Allahumma Amin Allahumma Amin Barokah Mentir muka Pengalir ke mantan Berdua Dan juga semoga Dialirkan kepada kita Semuanya Amin Allahumma Amin Allahumma Amin Mentir muka Ipacau Allah subhanahu wa ta'ala Kedua mantan Ipacau Dari musibah Kule pancendengan Jukun Keluarga Kule pancendengan Seteje Mentir muka Ipacau Dari musibah Ipacau Dari ujian Ipacau Dari godaan Godaan Ipacau Dari coba Amin Allahumma Amin Amin Rezekai Mentir muka Barokah Rezekai Mentir muka Pelancar Amin Yang terakhir Semoga keluarganya Dijadikan keluarga Yang sekinah Mawadah Amin Allahumma Amin Nekah Saya bisa Betul Sampai Aki Mentir Saya sekona Nekah Manfaat Saya sekona Mentir Ilmu Barokah Mentir Keberungan Kelaban Rahmat Dari Nabi Rahmat Dari Allah Saya bisa Nga Aki Semakin Berbukus Amin Allahumma Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya punya doa Ini kan Benda doa Doa Nekah Amin Orang Walaupun Sekali Seumur hidup Maka Dia itu Akan dikasih Hadiah Oleh Allah Hadiah terkecil Orang Nekah Bekal Wafat Husnul Khutimah Walaupun Pernah Baca Sekali Seumur hidup Sekali Seumur hidup Orang ini Pernah baca Doa ini Maka Dia akan Dijatat Wafat Husnul Khutimah Hadiah Paling kecil Yang akan Diberikan Nanti Oleh Allah Doa Saya baca Doanya Sampai ikuti Saya diktikannya Saya baca Sampai baca Bismillah 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Muhammad Waala Ahli Sayyidina Muhammad Allahumma Allahumma Kama Khatamta Annubuwata Warrisalata Bisayidina Wa Mawlana Muhammad Allahumma Allahumma Kama khatamta Annubuwata 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 Ikhtim Ilaik 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 Fainna 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 Hu Aujah Alshufa'ai Ilaik Ilaik Allahumma 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ilaik